Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para mahasiswa sejarah sastra Indonesia pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sejarah sastra Indonesia 1953an hingga 1965 Selamat belajar kembali, mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap semangat Kita mulai dengan ciri struktur estetik puisi pada tahun 1953an Yang pertama adanya gaya efik atau gaya bercerita yang berkembang seiring dengan berkembangnya puisi cerita dan balada dengan gaya yang lebih sederhana dibandingkan dengan puisi lirik Yang kedua gaya mantra mulai tampak dalam puisi-puisi balada Dan yang ketiga gaya ulangan atau paralelisme juga mulai berkembang Kemudian yang keempat gaya puisi liris pada umumnya masih meneruskan gaya angkatan 45 Dan yang terakhir gaya slogan dan retorik makin berkembang Untuk ciri ekstra estetik puisi 1953an atau ciri di luar struktur puisinya Yang pertama ada gambaran suasana muram karena sajak-sajak menggambarkan hidup yang penuh penderitaan Yang kedua sajak-sajak mengungkapkan masalah-masalah sosial, masalah kemiskinan, pengangguran dan belum adanya pemerataan kesejahteraan hidup Dan yang ketiga banyak dikemukakan cerita-cerita dan kepercayaan rakyat Sebagai pokok-pokok dari sajak balada Nah ini adalah sastrawan kita sebagai penggagas puisi balada Yaitu Anda sudah mengenalnya ya siapa? Siapa ayo? Betul sekali ya W.S. Rendra W.S. Rendra lahir di Solo 7 November 1935 Awal tahun 1950an beliau sudah menggeluti bidang puisi dan drama Pada tahun 1968 beliau mendirikan bengkel teater dan mulai melakukan pementasan drama Baik itu karya sendiri maupun karya yang lain Karya-karya Rendra pada tahun 1953 ada drama Bunga Semerah Darah Kemudian puisi balada orang-orang tercinta sendiri dikumpulkan pada tahun 1957 Dan drama Dataran Lembah Duka pada tahun 1966 Ada juga Kirjo Mulyo Kirjo Mulyo ini dikenal sebagai sastrawan yang berkebangsaan Indonesia yang juga menulis pada tahun 1950 Namanya tercatat sebagai sastrawan angkatan 66 sebetulnya ya Dalam buku antologi Sastra Indonesia Angkatan 66 karya H.B. Yasin Nah tetapi sudah menulis di tahun 1950 Nah dikenal melalui karya-karyanya dalam bentuk puisi, seni rupa, prosa dan juga naskah drama Ada juga Subagyo Sastrawardoyo Lahir pada tahun 1924 Sebagai penyair, Subagyo Sastrawardoyo ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap masalah-masalah filsafat Kemudian gagasan-gagasannya muncul tentang nasib kemerdekaan dan sebagainya Karya-karyanya berukak kumpulan puisi yang berjudul Simponi pada tahun 1957 Lalu Kejantanan di Sumping, kumpulan cerpen tahun 1965 Dan kumpulan puisi Buku Harian tahun 1979 Nah ini adalah Bapak Ayy Prosidi ya Beliau juga menulis mengenai sejarah sastra Indonesia Buku ya Bapak Ayy Prosidi ini Orang Sunda Lahir tahun 1938 Kemudian meninggal pada Baru saja ya di tahun ini Di tahun 2020 Pada umur 82 tahun Beliau adalah sastrawan Indonesia Penulis, budayawan, juga dosen ya Kemudian pendiri dan redaktur beberapa penerbit ya Serta pendiri juga ketua yayasan kebudayaan rancaki Ada Toto Sudarto Bahtiyar Nah ini adalah penyair Indonesia yang memang seangkatan dengan WS Rendra Pada tahun 1950-an hingga 1960-an Dikenal masyarakat ruas dengan puisinya Antara lain pahlawan tak dikenal Ya Anda sudah hafal Ya Kemudian gadis meminta-minta Ibu kota senja Kemerdekaan OD 1, OD 2 Dan tentang kemerdekaan juga suara Nah ini ada pada kumpulan puisi Di tahun 1956 Ada juga Ramadhan KH Ramadhan KH memiliki nama panjang Ramadhan Kartahadimaja Nah lahir di Bandung Tahun 1927 Meninggal pada 2006 Nah ini Seorang pemeluk agama Islam ya Yang banyak Merilis Begitu karya-karyanya Tentang kepercayaan terhadap Tuhan Nah ini Hampir semua novelnya juga Menampilkan Toko yang bertahan Dalam kejujuran Nah ini ya Silahkan Anda mencari Tentang riwayat Hidup Atau bibliografi beliau Baik kita lanjutkan Dengan pembahasan Mengenai karakteristik prosa Tahun 1953-an Hingga 1965-an Prosa pada masa ini Banyak mengisahkan Kehidupan masyarakat Yang masih harus terus berjuang Dan berbenah Di awal-awal Masa kemerdekaan Novel yang menjurus Pada tema sosial zamannya Tampak pada Novel Senja di Jakarta Karya Mohtar Lubis Serta Hati Nurani Manusia Karya Idrus Yang banyak menyoroti Masalah korupsi Yang sudah mulai muncul Kemudian berkembang Biak Novel populer Yang dipelopori Oleh Motingo Busia Masih adanya Tema revolusi Seperti dalam Pagar Kawat Berduri Daerah Tak Bertuan Tanpa Nama Dan Tanah Kesayangan Silahkan Anda cari Karya-karya ini Baca lagi ya Kemudian cerpen Banyak ditulis dalam majalah Muncul istilah Sastra Majalah Pada saat itu Istilah ini Dilansir dan Diperkenalkan oleh Nugroho Noto Susanto Dalam tulisannya Situasi 1954 Yang dimuat Dalam majalah Kompas Yang dipimpinnya Jadi saat ini Majalah Kompas Sudah ada ya Cerpen-cerpen Pada masa ini Tersebar Melalui media Masa dahulu Sebelum dicetak Menjadi sebuah buku Keberadaannya Dalam media masa tersebut Seakan-akan menjadi Uji coba Begitu ya Untuk melihat Tanggapan masyarakat Kalau masyarakat Menyambutnya Dengan baik Maka cerpen Yang tersebar Di media masa itu Kemudian dibukukan Dengan perhitungan Bahwa masyarakat Sudah siap Untuk menerimanya Penulis perusahaan Angkatan 1953 Hingga 1965 Antara lain Ada Sobron Aidit Sobron Aidit Ini dikenal Sebagai penulis cerpen Pada Masa Orde Lama Bertahun-tahun Mengasingkan diri Hidup di Paris Di Perancis Nah Beliau ini adalah Sebetulnya Adik dari DN Aidit Seorang pemimpin Partai Komunis Tetapi Beliau Menggeluti sastra Dan Sempat kuliah Di Universitas Indonesia Di Jakarta Prosa yang ditulis Ada Kumpulan Cerpen Derap Revolusi Tahun 1962 Kemudian Novelet Abu Ini khas cerita Yang bergaya Lebai Yang terjadi Di Pulau Blitung Nah Anda bisa membaca Dalam buku Sejarah Sastra Karya Tau Ada penulis Yang bernama Zamil Suherman Nah Zamil Suherman Ini Orang Surabaya Lahir pada 1924 Tulisannya Ada Yang berjudul Kumpulan Cerpen Judulnya Umi Kalsum Tahun 1963 Nah Menurut Jumil Suherman Ini Mewakili Islam Tradisional Yang paling Menonjol Dalam Fiksi Indonesia Modern Dalam Latar Belakang Pesantren Yang sangat Kentara Nah Ini Kemudian Yang kedua Ada karya Perjalanan Keakhiran Tahun 1963 Di sini Mengisahkan Perjalanan Roh Ke surga Ujian Yang harus Dilalui Kemudian Bencana Pada jalan Sepit Bagi orang Yang tidak Memenuhi Aturan Kesucian Ini Di Karya Perjalanan Akhiran Nah Penulis Prosa Yang lainnya Ada Enhadini Penulis Perempuan Nurhayati Srihardini Beliau Lahir Di Semarang Pada Tahun 1936 Nah Dikenal Sebagai Sastrawan Novelis Begitu Ya Dan Feminis Berkebangsaan Indonesia Banyak Sebetulnya Ya Karya Enhadini Tapi Yang Ditulis Di Sekitar 1953 Hingga 1965 Ada Dua Dunia Tahun 1950 Hati Yang Damai Tahun 1960 Dan Tahun Tahun Kemudian Banyak Lagi Karyanya Di Tahun 1980 Moting Gobuse Moting Gobuse Ini Adalah Sasrawan Sutradara Dan Pelukis Indonesia Karya-karya Moting Gobuse Ini Melupakan Karya Sangat Populer Misalnya Ada Karya Tidak Menyerah Tahun 1963 Hari Ini Tak Ada Cinta Tahun 1963 Lalu Perempuan Itu Bernama Barabah Tahun 1963 Dosa Kita Semua Tahun 1963 Tiada Belas Kasihan Tahun 1963 Sejuta Matahari Tahun 1963 Jadi Dalam Satu Tahun Menghasilkan Banyak Karya Sangat Produktif Sekali Kemudian Ada Penerobosan Di Bawah Laut 1964 Dan Titian Dosa Di Atasnya Tahun 1964 Iwan Sima Tumpang Iwan Sima Tumpang Ini Lebih Dikenal Sebagai Novelist Kemudian Penyair Dan Esais Indonesia Beliau Menggeluti Ilmu Filsafat Sehingga Karya-karyanya Sangat Eksistensialis Penulis Cerpen Ini Mendapat Perhatian Khusus Karena Menulis Dari Tahun 1950 Cerpen 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 Dikumpulkan Dan Diterbitkan Dalam Judul Kumpulan Yang Berjudul Tegak Lurus Dengan Langit Silahkan Baca Kumpulan Cerpen Iwan Sima Tumpang Cerpen Cerpen Iwan Sima Tumpang Diawali Dengan Suatu Pembukaan Yang Pendek Dan Sehingga Membedakan Dari Cerpen Sejamannya Selain Itu Kekuatan Cerpen Iwan Sima Tumpang Terletak Pada Pandangan Hidup Nah Untuk Karya Karya Yang Lain Ada Novel Silahkan Anda Baca Novel Yang Berjudul Merah Merah Misalnya Kering Kemudian Ziarah Nah Semua Ini Memiliki Aliran Eksistensialisme Ini Iwan Sima Tumpang Nah Ini Karya Cerpen Iwan Sima Tumpang Juga Banyak Misalnya Lebih Hitam Dari Hitam Ini Dimuat Di Majalah Kereta Api Lewat Dari Dijauhan Ini Di Majalah Si Asap Baru Patates Frites Ini Di Star Weekly Kemudian Tanggapan Merah Jambu Tentang Revolusi Nah Ini Di Dalam Tegak Lurus Dengan Langit Juga Ada Anafis Nah Anda Sudah Mengenal Sosok Anafis Seperti Apa Anda Sudah Tahu Biografinya Dikenal Sebagai sastrawan Yang sangat Perhatian Terhadap Agama Karya-karyanya Banyak dimuat Di surat kabar Dan majalah Nah Ini yang mendapat Hadiah Karyanya Kumpulan Robohnya Surau kami Nah Ini Hadiahnya Dari majalah Kisah Tahun 1955 Lalu Ada Kumpulan Cerpen Bianglala Tahun 1963 Dan Novel Kemarau Tahun 1967 Nah Untuk Cerpen Terproduktif Pada Tahun 53 Hingga 60-an Saya Pernah Mendatanya Ini Ada Yang pertama Itu Sebetulnya Rijono Pratikto Kemudian Bokor Ini Yang tersebar Di Majalah-majalah Nah Ini Sampai Rijono Pratikto Itu Menulis Ada 93 Judul Cerpen Nah Kalau Dilihat Jumlah Cerpen Pada Periode 1953 Hingga 60-an Itu Ada 3.637 Cerpen Ini Dalam Rentang Waktu Sekitar 10 Tahun Anda Bisa Membaca Lagi Mengenai Sejarah Sastra Ini Di Ayu Pro CD Sejarah Sastra Indonesia Kemudian Encyklopedi Sastra Indonesia Sanudin WS Kemudian Sastra Indonesia Modern 2 Karya Tio Dan Anda Bisa Membaca Membuka Buka Lagi Dan Mengkompilasi Anda Pilih Yang mana Sumber Yang Bagus Yang Sumber Yang Kurang Mendukung Di Searching Di Internet Demikian Para Mahasiswa Penjelasan Mengenai Sastra Periode 1953 Hingga 1965 Kita Bertemu Pada Sesi Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh